Intro KIDALANG JAGGAD BITLOWO KULATURI TEDAK WANTEN ING SASONO ING SAMANGKE BADI KINALUNGAN SEKAR MELADI IRINONCE DALASAN NAMPI TOKKO ARINGGIT ING KANG AWUJUD SANG WARGUDOLO DALASAN GATRUT KOCHO Intro Sampung KWSTINGAL 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 gincang Gatot Kocok hai 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 kersanipun-kumpun dan dat gambaripun lagung Rumin Kinar Yopanya internet disampun tinampi tokoh ringgit sang warkudoro dalasan Gantut Kojo para Milo Dumateng Bapak Ibu ingin sampun keparngrawuh katipunti godeeng carios Satrio peningit telingki dalang jagad bilo ugi kawuningan Bobili samangke sadaring ponkawitan batbi kawasaken sinopsis saking lima sayu Intan dalasan Adimas Bagus agak di domateng Adi Adi Kulaturi Jumeneng ngomong-ngomong tersangka jengibun layar utawi keber hai 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 negoro rojo segeralah memberikan fisikan Prabu bomonorokusoro merasa terkejut dan masih dalam kebingungan akhirnya Prabu si betoro kresno atau ayahnya segera menemuinya dan memberitahu sesuatu yang sama dengan kakeknya Prabu Sri betoro kresno pun mendukung hai anaknya dan mengasih tahu juga bahwa gatut kaca sedang sakit Prabu bomonorokusoro merasa senang setelah Prabu bomonorokusoro ingin mengunjungi gatut kocok dihalangi oleh raja dari seberang yang bernama Prabu anisoro akhirnya Prabu bomonorokusoro dan Prabu anisoro bersatu untuk menghancurkan gatut kaca di kerajaan Pringgondani gatut kaca yang sedang sakit tiga bulan membuat arimbi dan warkudara bingung serta sedih tidak lama kemudian datanglah bomonorokusoro untuk menantang gatut kocok secara halus mendengar bomonorokusoro seperti itu warkudara seketika menggendong lalu melemparkan putranya di hadapan bomonorokusoro Prabu anisoro merasa senang karena gatut kaca tidak punya daya apa-apa dengan puas menghancur gatut kaca sukmak gatut kaca yang setelah berguru pada resi seto akhirnya masuk sehingga gatut kaca sehat dan berhasil membunuh Prabu anisoro bomonorokusoro yang mengetahui kalau Prabu anisoro adalah wujud wahyu senopati akhirnya berusaha untuk merebutnya hingga menjadi berkelahian namun setelah kejadian itu diketahui oleh yai semar semua dipisah Prabu Buma Narakasura bergurau dan kemudian ayahnya nama Nagaraja segera mengatakan sesuatu kepadanya Prabu Buma Narakasura merasa terkejut dan masih bergurauan tapi akhirnya Prabu Sri Batara Krishna, ayahnya, datang kepadanya dan beritahu sesuatu yang sama dengan apa yang ayahnya berkata Prabu Sri Batara Krishna menyukai anaknya dan juga beritahu dia bahwa gatut kaca sehat membuat Prabu Buma Narakasura gembira setelah Prabu Buma Narakasura ingin melawat Gatut Kaca, dia terbukti oleh seorang raja dari raja yang berkata nama Prabu Anisora akhirnya Prabu Buma Narakasura dan Prabu Anisora bergurau untuk menyukai gatut kaca Pringgondani bekerja di gatut kaca yang telah sakit selama 3 bulan membuat Arimbi dan Berkudara bergurau dan bergurau setelah setelah, Buma Narakasura bergurau untuk menyukai gatut kaca apabila mendengar ini, Berkudara bergurau dan menyukai anaknya di depan Buma Narakasura Prabu Anisora bergurau karena gatut kaca terlihat kuat dan bergurau dengan kesatuan gatut kaca souls after studying under resi seta finally returns and he becomes healthy successfully killing Prabu Anisora Buma Narakasura realizing that Prabu Anisora is the manifestation of Wahyu Senopati tries to capture him leading to a fight however, after the incident, Kiai Semar separates everyone terima kasih 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 untuk lebih jelasnya saya ulang sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah rawuh diperbolehkan Mersani jadi satu Nyogo dan sebagian di depan yang sudah penjenengan legai terima kasih atas perhatiannya semoga syukur Mersani carios satrio piningkit ngantos tancap kayun gelongromasi minongkopampiworo katakalpatan ngelenggono awitsaking kirangi pangkatosan cepeteng nalar mawantu-wantu nyewun lontureng si samudru pangsapi pembunuh ngatur wapilatufik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukeng ambil shani terima kasih wawasan identitas insulation pemung Edit masingga dias dirampkan di depan di depan kerana profits dapat sampai ketiga bang dan treng singgapi Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hey Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton dari sewu ngaturakan agungin panun kan ceng yang ini kan ceng yang yang sampun Maringi tempateng Kulupun tetuko yo klub dino iki seliramu morenggal baliyo marang ragamu mundak dadi kuatire pepundainmu pandu wkb lantenane rasamu tatanan rasamu mamargo jawoto dino iki bakal nurun lagi wahyu senopati soporti seliramu engkang kepileh lanompo wahyu iki mengku ngomong iki kehanceng yang keparngok Kulupun kato kocoh nyuwen pamit dong aku ngiringi laku munggir mugo mugo seliramu ndak sabdo besok dadi senopati pinilih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton